Kegiatan Great Party siswa SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat pada Sabtu malam 10 April 2021 yang berujung pada pembubaran dan pemeriksaan terhadap panitia pelaksana oleh pihak Polres Tanjung Jabung Barat. Lantaran acara tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga jarak. Kegiatan Great Party tersebut tersebar di sosial media melalui sebuah video berdurasi 16 detik. Tampak dalam video tersebut, sejumlah anak tengah asik berjoget dengan suara musik parti yang terdengar sangat jelas. Yang menjadi perhatian dalam video tersebut ialah aksi joget yang dilakukan tanpa menjaga jarak dan menggunakan masker. Adanya kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Minggu 11 April 2021 dini hari Bupati langsung mendatangi Ma Polres Tanjung Jabung Barat di mana sebelumnya ia datang ke lokasi acara dan meminta gedung tersebut dibersihkan. Di Ma Polres, Anwar Sadat menanyakan kepada pihak panitia sekolah yang ikut terlibat dalam kegiatan acara ini. Berdasarkan penyampaian dari ketua panitia dari pihak sekolah, mereka menyebutkan bahwa acara tersebut dihandle oleh salah satu I.O. yang ada di Tungkal. Salah satu siswa juga menyebutkan bahwa mereka hanya mengumpulkan uang dengan cara iuran. Mereka juga mengatakan bahwa pihak sekolah tidak memberi izin. Namun, ada pihak I.O. yang menawarkan untuk kegiatan perpisahan. Jadi mereka menyerahkan seluruhnya kepada pihak I.O. tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan ini secara tegas Bupati menyebutkan bahwa akan mencabut izin dari I.O. yang menghandle acara tersebut. Kita akan mencabut. Secara perizinan kita akan mencabut, tapi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan menanggal hukum, nanti kita serahkan ke Kepul WS. Kita akan mencabut ini. Sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!